Suasana haru menyelimuti auditorium Universitas 11 Maret Surakarta saat rektor UNS mewisuda mahasiswanya yang sudah meninggal dunia. Almarhumah Irza Layla tewas ditabrak truk trailer bulan Juli lalu saat hendak berangkat ke kampus untuk menjalani ujian skripsi. Orang tua almarhumah Irza Layla tak kuasa menahan tangis saat menghadiri wisuda putrinya yang sudah meninggal dunia akibat keselakaan maut di Boyolari. Irza Layla Nur Trisna seharusnya diwisuda pada hari Sabtu 24 Agustus 2019 di Universitas 11 Faret dan mendapat gelar sarjana pendidikan. Namun karena sudah meninggal dunia, mendiang Irza diwakili oleh kedua orang tuanya. Lektor UNS Jamal Wiwaho menyerahkan selimpang wisuda dan memberikan penghargaan kepada kedua orang tua Irza, Nur Rahman dan Duyani Merbawanibum. Pemberian ijazah kelulusan tersebut sebagai bentuk penghargaan khusus meskipun Irza belum berkesempatan ujian skripsi. Berdasarkan keterangan pers yang dirilis UNS, Rektor UNS mengungkapkan bahwa almarhumah merupakan mahasiswa yang cukup berprestasi dengan IPK 3,38 yang termasuk lulusan tercepat. Irza merupakan mahasiswa program studi pendidikan teknik informatika dan komputer Angkatan 2015. Seperti diketahui, Irza menjadi satu orang korban tewas setelah pesiwa truk trailer menabrak puskesmas Mojosongo Boyolali Kamis 25 Juli 2019. Saat itu, almarhumah hendak berangkat ke kampus untuk menjalani ujian skripsi. Truk kontainer menerobos masuk halaman puskesmas Mojosongo diduga karena remblong. Akibatnya, Irza tewas terlindas roda truk bagian depan. Selain itu, sebagian gedung puskesmas rusak. Keliputan CNN Indonesia